selamat menikmati semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat tetap semangat, tetap tersenyum tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan buat yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Anda sembuh mari kita siapkan hati kita, kita siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan Tuhan sertamu dan sertamu juga inilah Injil Yesus Kristus menurut Mateus dimuliakanlah Tuhan pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpaman ini kepada murid-muridnya hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang mengantuklah mereka semua lalu tertidur tengah malam terdengarlah suara orang berseru pengantin datang songsonglah dia gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka yang bodoh berkata kepada yang bijaksana berilah kami minyakmu sedikit sebab pelita kami mau padang tetapi yang bijaksana menjawab tidak jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak tetapi sementara mereka pergi membelinya datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah lalu pintu ditutup kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata Tuhan, Tuhan bukakanlah kami pintu tetapi Tuhan itu menjawab sungguh aku berkata kepadamu aku tidak mengenal kalian karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus saudara dan saudariku seiman hari ini saya ajak anda merenungkan jadilah pintar dan bukan bodoh agar boleh menikmati perjamuan surga saudara dan saudariku apakah anda pernah mengalami kehilangan sesuatu yang paling penting dalam hidup anda tidak siap dapat menyebabkan masalah yang tidak perlu dan bahkan bencana Injil hari ini mengisahkan tentang 5 gadis bijaksana atau pintar dan 5 gadis bodoh kisah Yesus tentang 10 gadis yang menunggu prosesi pernikahan di tengah malam tampaknya aneh bagi kebanyakan orang di barat saat ini namun bagi para penggemar Yesus mereka tahu betul betapa mudahnya hal ini bisa terjadi pada mereka saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus adat pernikahan di Palestina kuno membutuhkan kewaspadaan dan persiapan ekstra untuk semua orang yang terlibat pengantin tidak pergi untuk bulan madu mereka tetapi mereka merayakan selama seminggu penuh dengan keluarga dan teman-teman mereka sudah menjadi kebiasaan bagi mempelai pria bersama teman-temannya untuk datang atas kebijaksanaannya sendiri dan menjemput mempelai wanita dan membawanya ke rumah baru mereka mereka akan mengambil rute terpanjang sehingga banyak penduduk desa di sepanjang jalan bisa bergabung dalam prosesi pernikahan begitu mereka tiba dan menutup pintu maka tidak ada orang lain lagi yang bisa masuk jika pengantin pria memutuskan untuk datang dan membawa pengantin wanitanya di malam hari maka lampu diperlukan untuk memandu melalui jalan-jalan yang gelap dan sempit tidak ada yang diizinkan di jalan-jalan desa pada malam hari tanpa lampu datang ke pesta pernikahan tanpa pakaian yang pantas dan pengaturan perjalanan seperti mencoba masuk ke acara khusus hari ini yang memerlukan izin atau reservasi yang telah diatur sebelumnya Anda tidak bisa masuk tanpa izin yang tepat dapatkah Anda membayangkan frustrasi yang mungkin dialami orang-orang ketika pergi ke luar negeri dan mengetahui bahwa mereka tidak dapat masuk ke satu negara karena tidak memiliki visa atau paspor yang valid Saudara dan saudari ku terkasih dalam Kristus Yesus memperingatkan kita bahwa ada konsekuensi karena ketidaksiapan ada hal-hal tertentu yang tidak dapat kita peroleh pada saat-saat terakhir misalnya siswa tidak dapat mempersiapkan ujian mereka lagi ketika hari ujian sudah tiba terlambat sudah seseorang tidak bisa mendapatkan karakter kekuatan dan keterampilan yang tepat yang dibutuhkan untuk tugas yang tertentu kecuali mereka sudah memilikinya seperti seorang kapten atau seorang pilot misalnya ketika Tuhan Yesus datang untuk memimpin Anda dan saya keperjamuan surgawinya apakah kita siap untuk mendengar suaranya dan mengikutinya kesejahteraan dan kebahagiaan atau sukacita kekal bergantung pada pendengaran kita kita tidak akan siap untuk bertemu Tuhan muka dengan muka ketika dia memanggil kita pada hari penghakiman kecuali kita mendengarkan dia hari ini Tuhan mengundang kita untuk berpesta di meja perjamuan surgawinya apakah kita siap dan bagaimana kita menyiapkan diri siapkan minyak pelita hidup kita agar sungguh bisa mendengarkan suara Tuhan jadilah pintar dan bijaksana dalam beriman tidak bodoh jadilah pintar dengan terus bertumbuh dalam semangat iman rendah hati terbuka selalu berharap dan penuh dengan sikap kasih dengan itu yakinlah minyak kita selalu ada dan pelita kita akan selalu bernyala kita tidak pernah akan tinggal dalam kegelapan dan kita tidak akan ditinggalkan di luar melainkan kita masuk dalam perjamuan surgawi Tuhan kita amin mari kita mohon kekuatan dari Tuhan kita berdoa Tuhan Yesus jadikanlah kami waspada siap sedia dan selalu memperhatikan suaramu agar kami dapat mengindahkan panggilanmu setiap saat semoga kami menemukan sukacita dalam hadiratmu dan dengan senang melakukan kehendakmu amin mari kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu dan sertamu juga kita sekalian semua yang kita sayangi dan kasih segala usaha dan semua rencana kerja kita dibimbing dilindungi dan diberkati Allah yang maha kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu